Halo semuanya, kembali lagi bareng gue Farmasy Boy Sekarang gue mau review sabun mandi Ini dia Original Source Juicy Mango 100% Natural Fragrance V-Gen Shower 150ml Of course, ini made in Thailand Bahan-bahannya sih sebenarnya ya biasa Tapi dia ada fruit extract yang pasti Gini sih, jadi Seperti yang kita tahu ya Untuk sabun ini sendiri Sebenarnya emang udah lama sekali Di Indonesia, penjualannya Kayanya ya, seingat gue Awal itu betul-betul ini Terlaku banget dan termasuk yang paling mahal Di kelasnya Di antara sabun-sabun yang lain Dan ya Sekarang Bisa dibilang sih Gue lihat ya Gue lihat agak kurang Ini sih, kurang laku Soalnya Anak-anak zaman sekarang Biasanya enggak Pakai Sabun ini Jadi Biasanya gue rasa Ya Orang-orang yang zaman dulu aja Bukan Anak-anak 90 aja Yang biasanya pakai ini Gue juga udah tahu Kenapa sih Kenapa dia Ibaratnya Kenapa dia Penjualannya Makin lama Makin turun Kicu Oke Langsung aja gue review Di iklain apa Iklain itu Rasakan pengalaman mandi Dengan sensasi mangga Yang berlimpah Dan original Soft Shower gel Variant juicy Mango Kami Mengemas pengelasan Menatrol dan minyak Dari buah pilihan Juga menggunakan 100% Puang yang alami Dalam tiap botol Tutup ini Enggak diuji pada hewan Bebas paraben Paraben itu pengawet Ya Dan kami banggam Jadi Vegan Oke Jadi maksudnya Enggak ada Kandungan yang mengandung Protein Atau kandungan hewani Original source Shower gel Diproduksi di inggris Menghasilkan Pesan energi Terbarukan Dan betul kami 100% Dapat Dibawa uang Oke Sebenarnya Secara logika Aja Secara logika Itu Takap Kaget Dibuat di inggris Vegan Bisa didaur ulang Itu semua harusnya mahal Tapi Harganya disini Sekarang Gue beli ini aja 26 ribu Bayangin Murah banget kan Kalau secara Buatannya itu Dan dari tahun 96 Itu sih murah banget Tapi Sebenarnya Yang gue mau bahas Disini Agak Ya Itu dia Kenapa Mungkin makin kesini Makin gak laku Soalnya Ya Ini bagi gue ya Aku gak ada data Jadi gue asal ngomong Gak lakunya Mungkin kesini Mungkin Ya ini laku sih Senangnya Kalau di Ladi Toppet Sama Shopee Disini aku Tapi Di Lingkungan gue sendiri Caranya pakai Pertama Karena Dia gak bergusa Busanya Sedikit sekali Dan Sangat buros Dipakainya Jadi Orang-orang Kalau misalnya Ngincer wangi Ini wangi Enak banget Wanginya Dan Apalagi Dibilangnya Wanginya itu Natural Yang gak pakai Fragrance Jadi ya Pasti aman Tapi borosnya Dan gak berbesar Itu Membuat Jadi kayak Kita gak Habis-habis Mandinya Sebenarnya Kita gak Mendapatkan Kegunaan Sabun Sebenarnya Sebenarnya Icu Itu sih Kurang lebih Sebenarnya Kalau Di Kalau gue sendiri Sebenarnya Dia terlanjur Beli banyak Beli yang iju Juga Yang mint Sama ini Kalau disuruh Beli lagi Jujur Gue gak Beli lagi Tapi Puas dengan Wanginya Iya Yang mint Itu sih Yang Efeknya Lebih mantep Di kulit Bener-bener mint Kalau ini Wangi Wangi Mangga Iritasi Jadi Sebenarnya Vegan Dia itu Kalau Dibilang Vegan Atau Itu Dia Sebenarnya Natural Itu Utamanya Itu Di Wangianya Si Kalau yang lainnya Ya Pasti Pakai Teteman Kimia Gak Mungkin Kalau Misalnya Lu Disuruh Mandi Pakai Jeruk Beneran Eh Pakai Mangga Beneran Itu Gak Bersih Sama Lu Bisa Iritasi Kalau Asal-asalan Pakai Aromat Gitu Sudah Situ Thank you Semuanya Jangan lupa Di subscribe Sama like Dan comment Thank you Sampai 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 Sampai